Halo, gue Bin Harlan, gue lagi di Leiden, dan ini rilisan-rilisan yang cukup menggambarkan keadaan air-air ini di Leiden. Oke, pertama, Watches and a Couples Company 2020. Jadi, gue berangkat ke Leiden Februari. Sehari atau dua hari sebelum berangkat, kalau masalah. Gue dapat paket album ini sampai di rumah, di Tebet. Jadi, gue bawa lah album ini ke Leiden. Album ini gue suka sekali. Ini adalah edisi istimewanya. Relax-nya, relax 3D-nya. Double disc. Disatu adalah album studionya. Disatu isinya adalah besides mereka. Dari berbagai kompilasi atau soundtrack film. Dan macam-macam. Nah, album ini berisi skenario film fiktif sebagai respon dari lagu-lagu Watches and a Couples Company di album ini. Salah satu penulisnya, gue ikutkan nulis. Menarik sekali sih, baca tulisan teman-teman di sini. Skenario-skenario film yang mana filmnya tidak pernah ada. Juga ada foto-foto. Bukunya foto-foto. Bukunya. Dan albumnya sendiri, menurut gue sih, gue suka sekali. Rekaman Watches and a Couples Company di album ini. Jadi, ini yang pertama. Watches and a Couples Company 2020. Menemani, paling enggak masa-masa awal gue di Leiden. Sampai dengerin si album ini. Dan menyenangkan sekali. Lalu yang kedua, karena keterbatasan wansaku, jadi, dan terlalu sering ke record store. Maka ketika ke record store, jadinya yang lebih sering dilihat section 7 inch-nya. Dan ini salah satunya, di page mode. Check the disease. Besidenya fleksibel. Gak tahu kenapa ya, di page mode di sini, di Eropa gitu, di Leiden. Kayaknya cocok musik mereka dengan suasana di sini. Dingin-dinginnya gitu. Apalagi pas datang, gue masih dingin. Waktu itu kan ke bulan. Dingin-dinginnya, segala macam ini, betok sekali. Di page mode. Check the disease. Sebagai perwakilan 7 inch selama di Leiden. Lalu, berikutnya, di Leiden juga seringnya ke ring loop. Ring loop itu kayak second hand market-nya, kayak toko barang bekasnya. Karena keseringan ke ring loop, maka vinil-vinil di situ otomatis kebanyakan yang tua-tua. Dari lima puluhan, banyak gitu ya. Kayak Buddy Holly, atau Heavenly Brothers, Elvis Presley, Gregory Sharp. Nah, ngampe lah ke The Shadows. Nah, gue jadi suka banget The Shadows jadinya, gara-gara iklim musik tua itu. Nah, ini The Shadows, ini dapetnya album the best-nya, karena masih belum bisa ngumpulin album per album. Sebenernya pengen sih, kalau nemu, ambil, ambil The Shadows, Hank Marvin-nya. Dan buat gue, bukan Hank Marvin-nya doang sih. Yang istimewa, emang empat-empatnya, The Shadows emang menarik sih. Tersama-teremen menarik sih. Jadi The Shadows. Nah, kalau ke satu tempat, atau tinggal di suatu tempat, apalagi ya, paling senang kalau mendapatkan rilisan lokalnya, rilisan di sana itu. Mungkin itu kebiasaan dari tahun 90-an kali ya. Nah, apalagi kalau kompilasi permatnya, jadi bisa dengerin banyak band di sini. Nah, ini yang gue temukan ketika lagi di record store, ada CD kompilasi. Mungkin bacanya Hartford The Zal. Ini ada banyak banget bandnya. Satu disc aja, 20 track lebih. Kebanyakan dari Leiden, tapi ada juga dari kota lain. Ini sepertinya album ini benefit ya. Kayaknya benefit untuk squad mungkin untuk markasnya mereka lah mungkin. Gue kurang tahu. Deni double disc. Dan, ya, jadi tahu. Ini kalau nggak salah rilisan sekitar tahun 2000... Berapa ya? Gue lupa juga ini rilisan tahun 2000. Berapa, gue pernah nge-check. Tapi ya, paling baik itu, bisa menggambarkan. Dan di sini, band-bandnya kayak gimana sih. Oke, jadi inilah. Heartful The Zal. Di dalam bacanya. Leiden. Selama ini, dengan Bar & Boos dan Sub 71, ada tempat untuk eksperimental dan eksperimental muziek. Yang berikutnya terakhir, dari Jakarta gue mau bawa ini dong, semak lukan. Ini sih, apa ya, all time paper. Kayaknya sejak ini dililis, mungkin 2013 ya dililisan ini. Semak lukan ini selalulah best. Barat beban ditanggung, melanginkan dari lalai hati. Oke, itulah lima lilisan saya. Eh kok saya sih? Maksudnya lima lilisan yang gue bisa share. Oke, thank you semuanya, dadah.